Selamat datang di PowerTalk, Inspira WTN On Top Buat Power People yang baru gabung malam ini Yang ada di Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Sol, Serapaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Jakarta tentunya Selamat malam, selamat gabung di diskusi kita malam hari ini Masih bersama, bersama siapa ya? Diskusi, sering bersama Temanya apa sih? Anak muda harus maju Kan karena yang on top kan Kalau bisa sukses dari usia muda, kenapa bisa nunggu tua? Itu di quote, di foto ya kan, di post langsung Tapi pengen tau, memang kenapa harus sukses dari usia muda? Kenapa nggak nunggu 30-40 lah, kan setel karir dulu, bangun gitu lah Kalau kita nunggu-nunggu gitu ya, oke nanti saya mau sukses di umur 30 atau saya mau sukses di umur 40 atau 50 Kalau ternyata nggak sukses gimana? Jadi mendingan kenapa nggak dari semudah mungkin, berusaha semaksimal mungkin sehingga apapun nanti yang dicapai atau tidak tercapai pun, nggak ada regret, nggak ada penyesalan gitu Karena yang paling bahaya adalah ketika kita mencapai sebuah umur gitu ya, terus kemudian kita looking back gitu Aduh, dulu kenapa gue nggak itu ya? Itu udah percuma banget gitu Kalau kita udah ngomongin penyesalan, ya kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa mundur lagi ke masa lalu gitu kan Jadi saya punya prinsip adalah di hari ini itu ya segala sesuatu jangan ditunda Di hari ini apapun yang kita lakukan, kita lakukan yang terbaik gitu Sehingga kalaupun nggak dapet restu gitu ya, kita nggak berhasil mencapai apa yang kita mau gitu Tapi at least kita merasa bahwa oke, gue udah memberikan yang terbaik, jadi nggak ada regret gitu Terus apa yang Billy lihat di anak-anak muda sekarang kayak gimana keadaan? Anak-anak muda di Indonesia khusus saya ya? Oke, nah jadi kalau selama, oke, the past nine years gitu ya, selama 9 tahun terakhir keliling ke Indonesia Ketemu ratusan ribu, mungkin jutaan anak muda di kampus gitu Unfortunately gini loh, kita sering bilang, pemerintah sering bilang bahwa nanti di 2020 kita akan bonus demografi gitu kan Anak muda tenaga kerja, masuk tenaga kerja itu akan bagus segala macem, millennialsnya akan apa ya, udah masuk ke dunia kerja dan seterusnya Tapi hati-hati gitu, kalau yang saya ngeliat di lapangan, itu banyak banget anak muda yang masih galau men Galau 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 itu tuh masih mendominasi banget gitu Kenapa galau? Karena kayak misalnya di seminar, di apa, di rangkaian workshopnya atau seminar yang otop Itu pertanyaan-pertanyaan masih masih very very basic banget gitu nanya Mas Billy, saya nggak tahu passion saya apa gitu, saya tuh nggak tahu gitu, gimana cari tahu passion dan seterusnya gitu Nah itu, ya kalau kita sendiri nggak kenal sama diri kita sendiri, how you gonna perform, how you gonna, apa ya, gimana cara kita, gimana mereka mau berkarya gitu Nah jadi, tantangannya ya, ya itu, mereka masih apa ya, mungkin terlalu sibuk gadget yang seharusnya bisa positif digunakan untuk, apa ya, untuk baca berita dan seterusnya Malah akhirnya cuma buat status update, dan akhirnya ngeliatin foto-foto Instagram temen-temennya lagi makan enak, lagi kemana-kemana, akhirnya jadi galau, jadi sedih sendiri gitu Bahaya, padahal teknologi seharusnya bisa membuat mereka menjadi punya wawasan yang lebih luas, kemudian mereka bisa, apa ya, bisa ber-networking gitu Sering kan pasti kan, dicolek sama fans-fans sering kan Cukup banyak Ada istri, ada istri Happy wedding anniversary hari ini Thank you Ketiga Ketiga ya Semoga nanti 30 tahun lagi masih, seromantis ini Masih siaran di Gak mau tahu deh Udah dari ignorasi kali bro Iya, 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 iya Tapi nggak, pengen tahu sih Amin, apa yang udah on top lakuin sejauh ini, karena tahu kan, banyak yang galau, banyaknya bingung Billy nulis buku Yes Kamu nulis buku, apa lagi sih? Apa lagi yang belum dilakukan atau harus ngapain sebenarnya? Well, oke, di awalnya memang nulis buku itu, kalo mungkin yang belum pernah denger ceritanya adalah nulis bukunya iseng-iseng doang gitu Cuman akhirannya buku ini mengubah hidup saya, dimana, apa ya, dapet sebuah email dari anak nama aku di Medan yang bilang terima kasih gitu Dan I read that email, saya baca email itu sampe nangis Dan akhirnya saya renungin dan saya akhirnya dapet bahwa, dapet jawaban atas pertanyaan, kenapa sih saya dilahirkan di dunia ini gitu Kalo dalam bahas ya, kalo dari sisi agama gitu ya, religious gitu, panggilan gitu, the reason Tapi kalo saya selalu ngomongnya the purpose Purpose of my life itu untuk apa? Nah, waktu itu saya ketemu jawabannya adalah untuk lebih banyak berbagi So, at the time, saya waktu itu umur 29, umur 30, direktur pegang 3 perusahaan Terus kemudian nge-handle 500 karyawan Nah, ketika saya tahu the purpose of my life, saya tinggalin itu semua Dan banting setir, mengambil sebuah, apa ya, decision yang irasional Jadi kalo dari hitung-hitungan di atas kertas tuh gak masuk akal lah, penghasilan udah bagus segala macem Tinggalin itu semua, kemudian nge-build yang on top Nah, yang on top itu yang tadi di awal saya bilang bahwa The vision, visinya itu adalah untuk menciptakan atau ya, to create stronger next generation of Indonesia Bukan cuma yang generasi ini doang, tapi generasi-generasi selanjutnya So, apa yang dilakukan yang on top, semuanya harus punya satu benang-benang itu tadi, Ci Yaitu untuk memberikan inspirasi, gitu Jadi, dengan, ya terima kasih balik lagi terhadap, apa, sama Power FM Yang mempercayakan bikin program ini, gitu ya, disiarkan ke sebelas kota That means yang on top, kembali punya wadah untuk bisa menginspirasi anak-anak muda di sebelas kota Nah, jadi ada buku selanjutnya, ada buku-buku, apa, ada buku-buku yang serinya yang on top yang lain Kemudian sampai dengan bikin seminar di sebelas kota, dan seterusnya Oke, jangan, tahan dulu, tahan dulu Pasti, pasti, abis ini banyak banget kan nih Perlu minum juga nih, kebetulan Oh, ntar saya ambilin, ntar saya ambilin, oke Jadi, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, sekali lagi saya ingetin nih Jangan kemana-mana, karena kita akan balik lagi bareng saya, Ichi Wirjan dan Billy Boon Masa tetap di Power Talk Inspira with yang on top